Intro Donggeng Donghua Berjuang di alam tertinggi Dewa Shoyen Part 11 Wea Pada saat ini Dada Senju tertusuk Tetapi tidak sepenuhnya tertusuk Tampaknya Senju menggunakan Pelindung dalam Dengan pertahanan yang kuat Yang memblokir pukulan Fatah dari orang Taishu Jika kekuatan abadi hati Diambil, Senju yang abadi Dan keabadian juga akan Jatuh, tetapi tidak akan Jatuh ke tangan Dewa yang bertarung Tetapi masih abadi Tetapi mungkin jatuh Ke langkah kedua atau jatuh serius Ke langkah pertama Orang Taishu tidak Berhasil menepus jantung Senju Dan dia juga mengerutkan Kening Tetapi Senju tidak memilih Untuk bertahan kali ini Tetapi meningkatkan Kekuatan abadinya Dan meninju Mungkin pertahanan terbaik Adalah serangan balik melangsung Dua Tidak mungkin bagi orang Taishu Untuk bertahan pada saat ini Pukulan Senju dengan kekuatan Penghancur yang ekstrim Juga menghantan dada orang Taishu Dan seluruh tubuh Bahkan melesat ke belakang Pada saat ini Wajah Senju muram Dan pakaian di dadanya Telah robek Memperlihatkan baju besi Bagian dalam emas dan perak Tetapi ada lima bekas takar Di baju besi bagian dalam Senju Jika mungkin karena Pertahanan baju besi bagian dalam Senju pasti tidak akan Memiliki kesempatan Untuk melakukan serangan balik Berkat baju besi jiwa Yang sangat ganas ini Senju terkejut Dan dia membayar mahal Untuk baju besi Dinaik di pelelangan Jika kamu tidak mengambil tindakan Maka setelah aku terbunuh Nasibmu akan sama denganku Kekuatan orang ini sangat aneh Dan dia tidak memiliki aura abadi Selama kamu bisa memukulnya Kamu akan memiliki kesempatan Untuk mengalahkannya Senju segera menoleh ke samping Ketika orang yang berdiri Wajah Yuto berat Dan dia tahu persis apa yang dikatakan Senju Jika mereka menyaksikan Senju terbunuh saat ini Maka mereka akan menjadi Senju kedua Dan akhirnya akan sama saja Kedua gadis itu menggigit bibirnya Dan matanya rumit Faktanya kedua gadis itu Terus menatap si Yen Pertanya-tanya apa yang mereka pikirkan Kedua gadis itu masih acu-ta'acu Terhadap bujukan Senju Dan tidak tahu apa yang mereka tunggu Ada perubahan dalam rencananya mundur Salah satu wanita berbisik Dan yang lainnya sedikit mengganggu Setelah selesai berbicara Sosok kedua wanita itu melesat ke belakang Dengan kecepatan tinggi Kulit Senju segera berubah Dan terlihat bahwa kedua wanita itu Berencana untuk kabur dari sini Tai King You King Apakah kalian ingin menyeberangi sungai Dan menghancurkan jembatan Senju berteriak dengan tajam Tetapi Si Yen tiba-tiba membuka matanya Ketika dia mendengar kata-kata itu Dan melihat kedua wanita itu Yang menembak ke belakang untuk menarikan diri Si Yen telah mendengar dua nama ini Dan itu berasal dari mulut ratu Mereka adalah dua dewa abadi dari istana dewa berburu Sebenarnya Si Yen sudah mengetahui Identitas kedua wanita ini Tapi anehnya Senju benar-benar mengalih mereka Jika bukan karena nyawanya terancam Senju mungkin masih akan berpura-pura Tidak mengenal mereka Si Yen telah menguji kedua wanita itu sebelumnya Dan alasan untuk tidak bergerak Adalah untuk melihat kapan kedua wanita itu akan bergerak Jelas penampilannya Priya Tai Shu Sepertinya tidak ada dalam rencana mereka Dua wanita itu mundur Si Yen tidak akan mengambil tindakan Dia pasti akan mati Oleh karena itu Pada saat ini Senju meneriakan nama mereka berdua Tapi Senju lebih mengerti Bahwa setelah memanggil nama mereka Dia mungkin akan berada dalam keadaan yang buruk juga Dua Saya melihat kedua sosok itu mundur dengan sangat cepat Dan setelah sekitar 100 kaki Sebuah kekuatan besar benar-benar memantulkan mereka kembali Ekspresi kedua wanita Gadis itu berubah drastis pada saat itu Jelas bahwa orang Tai Shu telah membuat penghalang kuat yang menyelimuti mereka semua dalam 100 jam Dan tidak ada yang bisa pergi dari situ Bergabunglah dengan kami untuk memecahkan penghalang ini Tepat saat kedua wanita itu berbicara Angin kencang menyebar ke permukaan dan kulit Yu King berubah pada saat ini Dia tidak peduli untuk menyembunyikan kekuatannya Dua Emat dan besi bertabrakan Percikan-percikan Cahaya di antara penturan Yu King memegang pedang panjang di tangannya Dan sosok merah gelap muncul di depannya Memegang pisau hitam Dan itu bertabrakan dengan pedang panjang Yu King Pembangkit tenaga listrik di langkah kelima Setelah lama mencari akhirnya menemukan satu Sebuah suara suram datang dari bawah topeng merah gelap Pada saat yang sama Di belakang mereka akan angin kencang bertiup lagi Tai King tiba-tiba berbalik dan melihat sosok merah tua lainnya datang Dia tidak terus bersembunyi Kekuatan sebenarnya dari dirinya sendiri pecah Dan dia juga memegang pedang panjang dan siap menghadapinya Sekarang dua pembangkit tenaga listrik Tai Su telah muncul Pada Xiyuan tidak memiliki keraguan di dalam hatinya Sepertinya Yu Hou memberiku permainan Shen Ju dan kedua gadis ini Memainkan adegan untukku Sepertinya tidak ada petunjuk apapun pada saat itu Tetapi dua orang Tai Su yang tiba-tiba muncul Sepertinya mengganggu rencana mereka Xiyuan duduk bersilah di jadahan besar Matanya sedikit menyipit dan dia berkumam Apakah Su Ho tahu tentang hubungan antara aku dan dia? Xiyuan bertanya Permai Suri di sampingnya sudah berdiri di sampingnya Dengan akalnya dia seharusnya bisa menebak sedikit Tetapi kebanyakan dari dia tidak mengetahuinya Dan dia hanya akan memikirkannya Dari kenyataan bahwa kamu terlihat persis seperti dia Tetapi dia tidak tahu mengapa Kata Permai Suri dengan lembut Dia seharusnya merasakan ancaman yang datang sekarang Jadi dia berencana untuk memusnahkanku Mata Xiyuan sedikit menyipit Permai Suri sedikit menganggu Dan penampilan Shen Ju dan kedua wanita ini Seharusnya menjadi tujuannya Jangan khawatir ada selirmu di sini Bahkan jika leluhur memanggil dewanya untuk muncul Selir ini akan memastikan bahwa dia tidak akan menyentuhmu dengan sehelai rambut pun Permai Suri memandang Xiyuan Dan senyumnya penuh manja Ada rasa aman di hati Xiyuan Tapi masih ada keraguan di wajah putih kecil Memang jika Permai Suri tidak mengingat Mengikuti Xiyuan dalam perjalanan ini Saya khawatir Yuhu pasti sudah memikirkan cara untuk membunuh Xiyuan Meskipun dia tidak melakukannya Entah mengapa Wajah Xiyuan persis sama dengannya Tetapi untuk alasan apapun Dengan menghapus Xiyuan dapat menghilangkan semua alasan yang tidak pasti Bukan kebetulan bahwa dia persis seperti dia Dan Permai Suri telah menjaga Xiyuan di sisinya Sehingga dapat dilihat Bahwa identitas Xiyuan tidak sederhana Membunuhnya akan menyelesaikan semua masalahnya Hanya saja Xiyuan Tapaknya tidak menghitung bahwa kelompok Xiyuan Akan menghadapi pertempuran pembangkit tenaga listrik Taishu Dan tujuan Taishu sangat jelas Yaitu berburu dan membunuh keabadian Tidak apa-apa untuk tidak mengambil tindakan Tetapi jika Taishu benar-benar membunuh mereka Dan mengambil kekuatan abadi mereka Aku khawatir itu akan sangat sulit untuk dihadapinya Gumam Xiyuan Setiap keputusan yang dibuat Xiyuan Asalkan itu adalah pilihan Xiyuan Dia akan mendukungnya tanpa syarat Mata Xiyuan sedikit menyipit Pada saat ini Dia masih belum memiliki rencana untuk mengambil tindakan Dan dia harus terus melihat tingkat kekuatan Yang telah dicapai kedua pembangkit tenaga listrik Taishu ini Taikin dan Yukin juga merupakan pembangkit tenaga listrik Di langkah kelima Pada saat ini Pertempuran sederhana dapat dilihat Mata kedua wanita itu sedikit memadat Dan ada kemarahan di mata mereka Mereka tidak ingin menembak Tetapi sekarang mereka terpaksa menembak Pada saat ini Orang-orang Taishu dan keduanya juga dipaksa keluar Membentuk situasi satu lawan satu Wajah Senju muram saat ini Tetapi dia juga sedikit lega Karena jika dia tidak melakukan ini Maka dia mungkin tidak akan seberuntung itu Di masa depan Xiyuan telah membuka matanya pada saat ini Menyaksikan pertempuran ini Untuk melihat apakah langkah kelima dari Kaiser Abadi lebih kuat Atau kedua orang Taishu dengan baju besi dewa palsu lebih kuat Xiyuan juga ingin mendapatkan informasi tentang amor itu Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut Karena setelah sekian lama Mata anjing itu telah menderita karena keinginannya Dan kelaparan untuk waktu yang lamna Di pagoda roh Jinzen Void Dan akhirnya dia benar-benar memecahkan armor dewa palsu Di tubuh klon Taishu Mungkin bahkan Taishu tidak bisa membayangkan Bahwa armor dewa palsu akan retak Di mata orang Taishu Mereka telah mengembangkan teknologi stik ke puncak Dan tidak mungkin bagi siapapun untuk menebus batasannya Tapi mata anjing itu tidak menipu Xiyuan Setelah mata anjing itu melanggar Larangan baju besi dewa palsu Mata anjing itu juga lamban untuk waktu yang lama Sebelum berangsur-angsur pulih Setelah memecahkan banyak formasi hebat Saya belum pernah melihat mata anjing itu Mata anjing tampak lemah Dan situasinya lelahan Dapat dilihat bahwa larangan baju besi dewa palsu Memang sangat kuat Meskipun larangan itu telah dipatahkan oleh mata anjing Dia masih tidak berani membiarkan armor dewa palsu muncul dengan mudah Lagi pula sedikit yang diketahui tentang armor dewa palsu Kemunculan kedua orang tai su ini secara tiba-tiba Xiyuan menduga bahwa dia telah mengungkapkan kepalsuan sebelumnya Untuk membuktikan dugaan Xiyuan Mengambil pembangkit tenaga listrik tai su di depannya Dan tanyakan untuk mendapatkan informasinya Bedang yungking jatuh Dan bedang panjang yang melilitnya Seperti lautan emas Pemandangannya megah Pembangkit tenaga listrik tai su yang bertarung melawannya Juga memekang pedang panjang Ini persis sama dengan tindakan yungking Kecuali bahwa lautan emas melonjak berbeda Pedang pembangkit tenaga listrik tai su terbungkus dalam lautan merah dua Seperti lautan darah Tetapi ada fluktuasi di lautan darah ini Berkedip terlihat cukup misisterius Dua Dua kekuatan destruktif yang hebat saling bertuburkan dengan panik Dan bertabrakan dengan keras Tapi yang tidak bisa dipercaya adalah Bahwa kekuatan yang kuat dari keduanya bertabrakan tanpa dampak yang menyebar Keduanya tampak dalam kehampaan Mereka tampaknya takut menyentuh aturan tempat ini Lagipula menjadi sasaran aturan Mereka tidak bisa berburu Dan membunuh pembangkit tenaga listrik abadi Seperti yang mereka inginkan Apakah kamu takut dengan aturan? Lalu bisakah aku memaksa aturan disini untuk menguncinya? Suyan bertanya dengan alis terangkat Oleh karena itu seharusnya tidak ada masalah Tapi aku harus berutang putih kepada mereka Pernesuri berkata perlahan Suyan ketengah Tetapi bagi suami Bantuan kecil tentu saja tidak ada artinya Tetapi selir hanya ingin suami menemani selir setelah dia pergi dari sini Ratu memandang Suyan dan berkata dengan lembut Suyan tahu senyumpai di wajahnya Dia mengerti bahwa Bahkan jika dia menolak Saya takut ada yang seharusnya terjadi masih akan terjadi Dan tidak ada perlawanan Itulah masalahnya bagi Yuan Er Karena kamu tidak bisa menolak Lebih baik tenang Tetapi aku harus mengatakan bahwa meskipun itu tidak sukarela Aku sangat bahagia Melihat ekspresi tak berdaya Suyan Senyum di wajahnya meluap Dan dial dengan lembut menginjak kakinya sebelum berbicara Aku ingin menyusahkanmu untuk mengunci kedua orang ini dan membunuh mereka Suara ratu tidak keras Bahkan Suyan yang berada di sampingnya dapat mendengarnya Beberapa saat setelah suara permesuri keluar Tanah mulai menggeliat liar Dan pada saat berikutnya Tanaman merambat yang sangat tebal dan sangat beracun Menyapu kedua pembangkit tenaga listrik Taizu Mereka terkejut Karena mereka sangat berhati-hati Dan tidak menyentuh aturan Bagaimana mereka bisa tiba-tiba dikunci oleh aturan ini Keduanya saling memandang pada saat yang sama Dan harus bertanggung untuk melawan tanaman yang merambat yang datang Pada saat ini mata Taikin dan Yukin menolak ke arah Suyan Suyan pada saat ini matanya juga menatap kedua gadis itu dengan datar Mengontrol aturan tempat ini Mereka mengerti bahwa hanya permesuri yang berdiri di samping Suyan yang bisa melakukan ini Yuan Or Aturan di sini adalah karena kamu kuat Jadi mereka mematuhimu Suyan tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan rasa ingin tahu Permesuri tersenyum dan menggelengkan kepalanya Mereka semua telah jatuh Apakah mereka kuat atau tidak Lagi penting Mereka hanya temanku Dan mereka hanya memberiku sedikit wajah Sang Ratu menjawab bahwa tempat ini lahir dari keumauan Yang kuat setelah banyak makhluk abadi jatuh Tapi permesuri mengatakan ini hanya kerendahan hati Alasan sebenarnya pasti karena permesuri cukup kuat Suyan ragu selama permesuri mau Bahkan jika dia ingin menghancurkan hutan belantara abadi ini Itu hanya masalah pemikiran Pada dasarnya Kehendak tempat ini Apakah mereka masih hidup atau telah kematian mereka Penuh dengan penghormatan kepada permesuri Yang berasal dari ketakutan di lubut jiwa Dan justru karena inilah mereka akan bertemu Semua persyaratan permesuri Kedua orang kuat Taizu itu merasa ada yang tidak beres Dan salah satu dari mereka merau Menarik diri dan berniat untuk berlari kencang Paiking dan Yuking Keduanya menghela nafas lega Pada saat ini Karena mereka merasakan kekuatan dua pembangkit Tenaga listrik Taizu Ini adalah pertarungan singkat Terutama banyak metode aneh di kemungkinan untuk ditanang di sini Dua Pada saat ini Suara teredam keras meletus Saya melihat bahwa pembangkit tenaga listrik Taizu Yang akan hanyut ditembak kembali dengan kecepatan ekstrim Dan dadanya cekung pada saat ini Pembangkit tenaga listrik Taizu lainnya harus berhenti Dan melihatnya dengan mengesankan Sesosok berdiri di udara Dan matanya terkunci padanya Tubuh abadi Kata pria kuat Taizu dengan suara yang dalam Suaranya jatuh Sesosok itu muncul Dan pukulan lain dibanting ke pembangkit tenaga listrik Taizu lainnya Dua Dengan suara teredam Pria kuat Taizu itu tertahan Tetapi Sesosoknya stabil setelah sedikit kejutan Kami tidak tertarik pada tubuh abadi Jika kamu tidak ingin mengadili kematian Biarkan aku keluar dari sini Segera mungkin Pria kuat Taizu berteriak dengan marah Tapi aku sangat tertarik pada kalian Jadi aku harus memintamu untuk tinggal Suara Xiyoyen keluar pelahan Dan tidak ada orang lain Selain Xiyoyen yang menghalangi Kedua pembangkit tenaga listrik tersebut Pada saat ini Mata Taikin dan Yukin tiba-tiba menyipit Dan mata mereka tertuju pada Xiyoyen Mereka tidak menyangka Xiyoyen begitu kuat dan memiliki tubuh yang abadi Adapun Senju dan Yuto Mereka sudah melihat kekuatan Xiyoyen Tapi di luar dugaan mereka Untuk bisa mengalahkan dua pembangkit tenaga listrik Taizu ini Apakah kamu tahu siapa kami? Kedua orang Taizu itu memancarkan niat membunuh yang kuat dan menatap Xiyoyen Tentu saja aku tahu Itu sebabnya aku sangat tertarik pada kalian Xiyoyen tertawa cepelan Suara polos itu jatuh ke telinga semua orang Betapa mendominasinya itu Kedua orang Taizu itu memiliki tubuh yang kuat dan menatap Xiyoyen Kedua orang Taizu itu memiliki tubuh yang kuat dan menatap Xiyoyen